Bocah SD berinisial M berusia 9 tahun tewas dianyaya kakak kelas di Sukabumi. Korban juga sering dibuli kakak kelas, korban merupakan siswa pindahan dari sekolah lain yang masih berada di Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi. Kakek korban, Mai, 52 tahun, mengatakan, korban sengaja dipindahkan ke sekolah tersebut karena agar dekat dengan dirinya sebagai kakek. M dianyaya dua hari berturut-turut oleh kakak kelasnya, yakni kelas 2 hingga kelas 5. Korban dianyaya di lingkungan sekolah, korban sempat mengadu ke kakeknya soal penganyayaan tersebut. Namun, tak banyak yang bisa diungkap karena suara korban nyaris hilang akibat penganyayaan, pihak keluarga pun meminta pertanggung jawaban dari pihak sekolah dan orang tua pelaku. Mengingat, peristiwa yang menimpa korban terjadi saat berlangsungnya pembelajaran di sekolah. Korban penganyayaan, kita nyangka keluarga itu istilahnya penyakit aja karena waktu dia dibawa ke rumah sakit itu dadanya sesak, napasnya sesak gitu kan ya, terus tulang punggung sakit, terus dadanya juga sakit gitu kan. Kita nggak nyangka itu penganyayaan, pas langsung saya bawa ke rumah sakit primaya, sama dokter juga anak itu nggak ngaku mungkin diancam atau gimana gitu, saya kurang tahu, kurang paham gitu kan. Setelah dokter menanya sampai 4 kali, baru dia ngaku gitu, akan itu dipukulin lah gitu. Karena kata dokter itu cuma tahu dede sama dokter aja katanya. Dipukulinnya sama siapa katanya? Katanya kata-kata anak itu katanya Aska, cuman kan itu tidak berlanjut karena suaranya udah nggak ada. Aska itu kata-kata? Ada 4, di sekolah itu Aska itu ada 4, di kelas 5 ada 2, di kelas 2 ada 1, di kelas 4 ada 1. Ada berapa orang Pak itu? Kalau sementara itu mah kita belum tahu pelakunya siapa-siapa, cuman yang kata anak itu Aska aja gitu. Aska itu tahu yang mana gitu. Kalau hasil? Ya, kejadiannya dari hari Senin, hari Selasa dipukulinnya. Jadi 2 hari itu dipukulin gitu. Di mana itu? Di daerah, di lingkungan sekolah gitu. Pak itu kata dokter emang ada luka pukulan atau sepeda apa Pak? Kalau kata dokter ada luka pukulan gitu. Di bagian apa aja Pak? Di bagian dada sama kunggung kepala gitu. Sama ini rahang, gandang leher gitu. Berarti sempat mendapatkan perawatan di rumah sakit ya? Sempat perawatan di rumah sakit 4 hari, eh 3 hari, hari Rabu, hari Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Seperti 4 hari ya. Itu mendingan itu di rumah sakit. Kalau ke sekolah itu tidak ada berdarah itu? Berdarah? Berdarah dari mulut. Cuma lugannya penyakit ya? Penyakit. Kalau almarhum ini kan sekolah DSD-nya Cesarua ya? Itu baru berapa lama? Itu pindahan dari sekolah Tegahuni. Baru kalau gak salah itu berapa bulan ya? Kalau salah itu 34 bulan. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!